Mendengar ada seorang anak tidak bisa membeli kebutuhan sekolah akibat uang tabungan mandek, Bupati Pangandaran JJ Wiradinata menugaskan Kepala Dinas Pendidikan untuk segera ditindaklanjuti, satu di antaranya adalah dengan mendata anak-anak yang tabungannya macet dan mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan, baik itu untuk membeli sepatu, buku atau apapun itu tentu akan didata berapa anak-anak yang kesulitan melanjutkan SMP atau MTS. Kesulitan ini diakibatkan oleh faktor ekonomi. Dan uang yang ditabungkan di SD tidak cair, ujar JJ kepada wartawan melalui WhatsApp beberapa hari ini, selain itu, ia menegaskan bahwa pendataan ini bukan hanya kelengkapan peralatan sekolah tapi juga kesulitan apapun yang menjadi persoalan anak tersebut. Misalkan, di SMP mereka harus membeli atau membayar apa, tapi dia nggak punya, tentu itu kita akan bantu, ujarnya, pokoknya, kata JJ, semua kesulitan yang berkaitan dengan si anak saat melanjutkan sekolah ke tingkat SMP atau MTS, mau sepatu, baju atau apapun yang membutuhkan biaya itu akan kita tangani dan hal itu saya menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pangandaran, ujarnya, menurutnya, anak yang kesulitan membeli kebutuhan sekolah itu baru satu anak yang diberikan bantuan oleh ASEP. Nordin Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, nah, yang gitu-gitu kita akan inventarisir. Kemarin kan, baru satu. Prinsipnya, apa saja yang bisa kita bantu agar mereka bisa melanjutkan sekolah? Ucap JJ. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.